Pemirsa Gegara menegur sekelompok remaja yang sedang bermain petasan di kafe di Jalan Karya Bakti Medan. Seorang pemuda diserang oleh sekelompok remaja yang diduga komplotan geng motor. Akibat kejadian itu, kaca depan mobil milik korban pecah dan korban mengalami pendarahan di bagian kepala. Aku baru pulang-pulang dari sini, tiba-tiba dilempar sama orang yang gak dikenal. Perkara aku protes sama dia gara-gara dia main mercon di sini, di WIMS. Wajar dong kita sebagai konsumen. Peristiwa penyerangan yang diduga dilakukan oleh sekelompok geng motor terjadi pada minggu dini hari di kafe Jalan Karya Bakti Medan Johor. Pemuda yang diserang oleh komplotan geng motor diketahui bernama Fikri Alamsya, warga Medan Johor. Korban mengalami luka di bagian kepala hingga pendarahan dan kaca mobilnya pecah akibat dilempar batu oleh para tersangka. Awal mula penyerangan terjadi saat korban nongkrong di kafe, melarang aksi pembakaran petasan yang dilakukan oleh para tersangka. Tidak terima ditegur sekelompok pemuda tersebut protes dan tidak terima. Setelah korban hendak pulang ke rumah dan meninggalkan kafe tersebut, mobil korban diserang para tersangka dengan menggunakan batu, hingga menyebabkan kaca depan mobilnya pecah dan kepalanya bocor akibat terkena lemparan batu. Ternalagi awalnya, pada saat malam minggu saya nongkrong di kafe Wimps, ada setompok pemuda, main tetasan. Ada dua kali ledakan, saya protes. Sama yang punya manajemen kafe juga protes. Mungkin karena dia tersinggung, tidak terima kami protes. Pas saya pulang dari kafe, jam setengah satu, mobil saya dilempar banget. Itulah yang menyebabkan kaca mobil saya pecah, kepala saya ini bocor, gara-gara dilempar batu itu. Setelah dilempar batu pun, pelaku ini sempat ngejar saya sampai ke karekasih. Itu bagian belakang mobil saya dilempar juga, Pak. Setelah kaca mobil belakang saya dilempar, kena pintu belakang, saya lari lagi ke Citrawisata, muter. Dari Citrawisata, saya balik lagi ke kafe. Barulah saya jumpai abang ini sebagai pemilik kafe. Barulah saya dibawa ke bidan untuk ditangani luka saya, Pak. Korban sudah membuat laporan ke Polsek Delitua. Dan pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap para tersangka geng motor yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Aminur Rashid, Ainews melaporkan. Saya menolak, Pak.